Hai welcome to our channel aku Windy kali ini aku akan bikin look yang kayak gini ini terinspirasi bukan terinspirasi sih ini look yang gunain waktu aku jadi bridesmaid teman aku waktu nikahan beberapa hari yang lalu dan makeup ini di request sama teman aku Yeni Hai Yen dia bilang win bikin tutorialnya dong jadi yaudah aku bikinin aja untuk kalian jadi kalau kalian nanti akan jadi bridesmaid teman kalian nikahan mungkin kalian bisa tiru makeup yang kayak gini kalau kalian suka so ya kalau kalian mau tahu gimana aku achieve this look just keep on watching yang pertama aku pakai foundation primer dulu biasa dari LT Pro ini aku pakai di center of the face aja kayak dikit aja gitu dan di diemin sekitar satu sampai dua menit pokoknya sampai beneran dia nge-set jadi primernya itu berfungsi itu dia beneran jadi matte dan nahan minyak sekarang aku pakai foundation aku campur dua foundation ini Maybelline sama Elegral aku campur sebenarnya karena pengen aja sih terus biar warnanya jadi lebih cerah dikit dan ini aku pakainya enggak terlalu banyak enggak sebanyak biasanya maksudnya kayak itu sebenarnya kalau waktu aku pakai pas kondangan itu aku pakai concealer dulu sih baru pakai foundation tapi ini aku tadi kelupaan pakai concealer duluan jadi foundation duluan nggak apa-apa lah ya ini masih ada sisa jadi aku tambahin lagi di beberapa bekas jerawat aku terus aku lanjut pakai concealer aku aku taruh di bawah mata terus di bekas bekas jerawat aku dan aku taruh juga di hidung biar enggak terlalu hitam karena kan hidung aku cukup beda warnanya sama daerah lain kayak gitu dan bekas jerawatnya juga enggak terlalu aku aku harus ditutupin banget kayak gitu karena bekas jerawatnya udah enggak terlalu pigment gitu deh jadi masih bisa ketutup lah walaupun pakai sedikit concealer ya walaupun semuka juga sih ujung-ujungnya ini makeupnya aku bikin eh gimana caranya biar tahan seharian dan enggak minyakkan selanjutnya aku pakai bedak marks ini aku baking di t-zone terus aku spread juga di beberapa bagian aku diemin sekitar 1-2 menit gitu terus aku blend pakai kuas emm ini sih yang bikin wajahku makin tahan lama gitu makeupnya ini ceritanya mau bronzing gitu jadi kayak aku pakein di bagian luar wajahku pakai brush yang sama pakai kayak flat brush kayak gitu nah terus karena ini contouring jadi brushnya juga udah beda brush contournya aku pakai shading juga aku cari brush yang lebih kecil untuk shading hidung nah ini untuk blush onnya aku pakai dua warna karena ini temanya nge pink gitu jadi aku pakai blush on yang pink juga dan aku ini pakainya super banyak kalian lihat sendiri berapa kali aku nge-tap di pennya itu dan berulang-ulang bener-bener berulang-ulang sampai pink banget tipe aku ini aku set pakai setting spray biar aku enggak terlalu powdery enggak terlalu kayak dampul kayak gitu selanjutnya aku pakai alis ini dari LTPro kalau aku ada acara kayak lumayan formal gitu aku biasanya pakai LTPro karena dia intense warnanya kayak biasa aja sih aku pakai alisnya kalau alis tipis itu walaupun warna produk alisnya udah tebel tapi di aku pasti enggak tebel ini makanya aku tambahin lagi pakai Maybelline fashion brow yang di tengah itu warna abu-abu biar warna-warna yang belum ketutup sama CLTPro tadi bisa ketutup sama Maybelline dan aku rapiin lagi pakai foundation LA girl biar lebih sharp aja sih nah ini lanjut ke mata aku pakai shading pixi itu untuk transisi color untuk di bagian lidnya aku pakai blush on yang warna pink nah untuk shimmernya aku pakai dari paletnya slick yang warna apa ya itu yang kayak simpin kayak gitu tapi waktu aku kondangan itu aku basahin brushnya pakai air dan ini aku kelupaan jadi ya tapi pokoknya gini lah ya biar agak ke define aku pakaiin warna yang lebih gelap warna kayak marun gitu di sudut luar mata dan ini karena enggak rapi jadi aku bersihin pakai bedak biar agak bersih nah untuk eyeliner sama mascaranya enggak aku record aku langsung lanjut ke bulu mata ini aku lihat dulu jam sekitar aku tungguin sekitar 1 menit kalau udah kering lem bulu matanya terus aku baru pakai deh jarang-jarang kan aku record gimana aku pakai bulu mata ya kayak gini lah kerepotannya dan ini bentuknya kayak beda sebelah gitu ya nggak tahu kenapa by the way ini bulu matanya beda dari yang aku pakai pas kondangan itu udah abis bulu mata yang itu jadi aku pakai yang lain tapi so far kayak gini juga sih mirip-mirip bervolume gitu nah pokoknya kayak gini deh udah jadi selanjutnya yang terakhir itu aku pakai lip liner dulu aku nggak tahu ini sebenarnya untuk apa karena ya nggak tahu jadi aku pakai ini ke seluruh bibir aku ya selanjutnya aku pakai Revlon ini lipstick favorit aku dan ini tahan banget untuk dipakai kondangan jadi kayak kalau kalian makan itu nggak akan hilang warnanya makanya aku pakai warna ini sekaligus karena aku suka sih udah lama nggak pakai itu terakhir aku set lagi dua kali aku set pakai setting spray BTW ini setting spraynya pakai air ya so far ini dia makeup yang aku pakai waktu aku jadi bridesmaid temen aku nikahan beberapa hari yang lalu makeupnya aku bikin matte di bagian complexionnya karena aku fokusin di complexion ini kan acaranya di luar ruangan ya jadi aku pengen makeup aku itu tetep stay tetep bagus dan nggak minyakan kayak gitu dan aku pertegas sama bot lipstick karena kan kita kan kalau di nikahan temen itu suka foto-foto yang kayak otd kayak gitu kan dan rame-ramean jadi aku pikir kalau aku nanti pakai nude lipsticknya malah kurang kelihatan kayak gitu loh kayak kesannya pucet jadi aku pakai label lipstick biar tetep kelihatan gitu kok walaupun fotonya dari jauh lipsticknya juga aku pakai lipstick kesukaan aku walaupun sebenernya udah jarang aku pakai sih karena udah aku kasih ke mama aku sebenernya so far ini dia keseluruhan makeupnya semoga kalian suka sama tutorial yang aku bikin kali ini makasih udah nonton Twins Official and see you guys on our next video bye